Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi akutansi untuk perusahaan dagang. Jadi di sini sumber pustaka yang digunakan adalah e-book dari Warren dengan judul Accounting edisi ke-27. Jadi sekarang kita berfokus kepada chapter 6 Accounting for Merchandising Business. Untuk materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran seperti yang tertera berikut. Intinya adalah tujuan pembelajarannya mahasiswa mampu melakukan akutansi, melakukan proses akutansi untuk perusahaan bisnis. Dari identifikasi transaksi tentunya sampai dengan membuat laporan keuangan bagi perusahaan dagang. Yang pertama harus diketahui sebenarnya untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengetahui, dapat menjelaskan terkait dengan alamiahnya nature daripada transaksi bisnis perusahaan merchandising. Jadi kita bisa lihat dari siklus ini, dari gambar ini cukup menggambarkan. Jadi sebenarnya untuk perusahaan dagang sendiri atau merchandising atau kalian mungkin biasa kenal dengan retail, perusahaan retail, perusahaan dagang. Itu kan dari awalnya itu dia dari pembelian, siklus awalnya dia dari pembelian persediaan jadi, persediaan berupa barang jadi, kemudian dari pembelian itu bisa disimpan sama dia di gudang. Kemudian ketika sudah dilakukan penyimpanan, dia lakukan penjualan, penjualan ke konsumen. Nah kalau misalkan memang penjualannya secara non-tunai, maka si perusahaan tersebut kan akan memiliki tagihan ya, akan punya account receivable. Dari account receivable tentunya staff bagian account receivable, staff accountingnya itu akan mengkolekkan, akan ngingetin terus ke konsumen, bayar dong. Nah setelah dikolek kemudian tagihan tersebut, AR tersebut akan menjadi kas. Nantinya kasnya berputar lagi, akan dibelikan lagi berupa persediaan barang dagang lagi. Jadi tentunya ya dimulai dari mana siklusnya? Dari purchase of merchandise, kita baru dijual. Nah kemudian yang kedua adalah subbahasan terkait dengan financial statement. Apakah berbeda nggak sih antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang? Karena memang fokus di pengantar akutansi untuk yang bagian pertama kan adalah perusahaan jasa. Nah tentu saja berbeda. Kenapa? Karena di sini objek yang dijual atau yang diserahkan itu kan berbeda. Kalau misalkan kita berbicara service bisnis, ya memang perusahaan itu dominan menjalankan usahanya, menyediakan, memprovide jasa. Maka di sini kan memang akun penjualannya, biasa kita kenal dengan fees earn atau service revenue gitu ya. Nah kemudian nanti dia akan dikurangi dengan beban operasi akan didapatkan operating income. Akan tetapi untuk perusahaan merchandising sendiri atau perusahaan retail atau perusahaan dagang, di sini penjualannya kita bisa akunnya memang sales. Sales itu menandakan penjualannya yang dijual adalah barang. Sales dikurangi apa? Dikurangi dengan cost of merchandise sold. Atau macam-macam sih, ada yang akunnya cost of sales, ada yang cost of goods sold, ada yang cost of merchandise sold, itu sama saja. Jadi sales dikurang COMS ini dapatnya gross profit. COMS itu apa sih? COMS itu adalah merepresentasikan harga beli barang yang kita jual. Contoh, saya menjual barang harganya 100 ribu. Saya jual barang harganya 100 ribu, berarti akan saya masukin ke sales. Dulunya saya beli barang tersebut seharga 80 ribu. Berarti saya masukin ke cost of merchandise sold, 80 ribu. Gross profit ini berapa? Gross profit ini adalah 100 ribu dikurangi dengan 80 ribu. 20 ribu itu adalah gross profit atau labu kotor untuk merchandising bisnis. Jadi singkatnya itu, biaya atas barang yang dijual itu berapa? Atau identik dengan harga beli barang yang kita jual. Itu adalah COMS. Kalau sales kita bicara harga jual. Kalau COMS kita bicara harga beli barang yang kita jual. Ini perbedaannya. Mungkin nanti bisa lebih dalam dipelajari. Saya hanya ke inti-intinya saja. Setelah kita tahu proses bisnis tadi daripada merchandise bisnis, sekarang masukkan merchandise transaction. Nah sebelumnya kita melakukan identifikasi transaksi. Kita menanti setelah identifikasi transaksi kita melakukan penjurnalan atau pencatatan. Ada baiknya kita tahu dulu chart of account. Jadi struktur-struktur akun daripada perusahaan dagang. Kalau di chapter 6 sendiri, ini ada di exhibit 2 ya. Sebenarnya sama saja ya kodifikasinya, kodifikasi akunnya. Untuk sama dengan perusahaan jasa maksud saya, kalau nomor 1 itu adalah aset, 2 liabilitas, 3 modal, 4 revenue, dan 5 cost. Ada pun tambahannya, misalkan ada pendapatan lain-lain bisa dipost ke akun 6. Atau beban lain-lain bisa dipost di akun 7, depannya 7 gitu. Sama saja. Di sini sebenarnya sudah dibedakan. Ini kalian lihat, untuk yang tulisan merah, itu adalah akun khasnya perusahaan dagang. Kalau kita lihat, asetnya adalah merchandise inventory. Kenapa? Karena perusahaan dagang kan memang menjual persediaan barang dagang. Berbeda dengan jasa. Kalau jasa yang pure, yang murni benar-benar menjual jasa, dia tidak ada merchandise inventory. Hanya saja, kadang perusahaan jasa mungkin kita bilang kayak rumah sakit gitu ya. Kan dia dominan jasa. Tapi dia tetap punya sebenarnya merchandise inventory. Kenapa? Karena rumah sakit biasanya kan dilengkapi juga dengan unit farmasi atau apotek. Kalau pasien datang, kemudian ini beli di apotek luar ya. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kan ada juga rumah sakit yang memang menyediakan apotek sendiri. Nah, kalau memang menyediakan apotek sendiri, jangan heran rumah sakit ya akan memiliki yang namanya merchandise inventory. Kecuali kalau mungkin barang dagangannya konsiniasi. Nanti kita akan pelajari mungkin di bab lain. Biar nggak bingung. Jadi ini ada merchandise inventory. Ada kalau misalkan barangnya di retur, ada estimasi barangnya di retur. Juga masuk kepada aset gitu. Kemudian liabilitas. Liabilitas juga di sini ada yang berbeda. Kalau misalkan untuk perusahaan dagang, biasanya dia kan bisa memprediksi bulan ini kira-kira estimasi yang sekian persen dari penjualan bulan ini, itu kayaknya bakal di retur deh sama konsumen. Nah, itu bisa di record di customer refunds payable. Itu bisa di record itu ya. Karena misal atas penjualan tersebut, kita harus merifun. Jadi di sini harus bikin estimasi atas refund. Itu bisa kita kategorikan sebagai liabilitas. Untuk owners equity sendiri tidak berbeda antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Kalau memang perusahaan dagang tersebut itu adalah perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan itu memang dimungkinkan banget ya untuk ownersnya ngambil modal pribadi. Dia ada yang namanya capital drawing atau pribadi gitu. Nah, ini khasnya juga gitu ya khasnya juga daripada perusahaan merchandising sales. Ini bukan fees earn atau bukan service revenue, tetapi sales aja. Nah, tadi kita bicara akun nomor lima, cost dan expense. Kalau akun nomor lima, itu ada beban pokok penjualan atau ya bahasa Inggrisnya cost of goods sold, cost of merchandise sold, itu ada di sini, di perusahaan dagang. Kemudian, kalau misalkan si perusahaan itu menyediakan apa ya, semacam biaya pengiriman untuk konsumennya ongkir di tanggung penjual, bisa gitu. Ya, berarti ini akan dicantumkan sebagai delivery expense. Kalau perusahaan jasa mungkin tidak ada ya, karena dia tidak mengantarkan barang. Nah, ini salah satu khasnya ada delivery expense. Nah, ini dimulai dari purchase transaction. Jadi, harus digarisbawahi untuk perusahaan dagang, di sini ada dua sistem pencatatan terkait dengan persediaan, baik saat siklus pembelian maupun siklus penjualan. Karena kan kalau pembelian berhubungan dengan persediaan juga kan, karena membeli persediaan. Penjualan juga berhubungan dengan persediaan. Nah, ada dua. Yang pertama, sistem periodik. Yang kedua, sistem perpetual. Perpetual sistem yang pertama, yang kedua periodik. Kalau perpetual sistem, pencatatan persediaan, baik untuk siklus pembelian maupun penjualan, itu dia selalu memunculkan akun persediaan atau inventory. Jadi, dia diakui. Kalau memang membeli, berarti kan persediaannya nambah. Kalau menjual, persediaannya berkurang. Itu akan secara langsung diakui pada saat tanggal transaksi, baik beli maupun jual, untuk sistem perpetual. Akan tetapi, perpetual itu kan artinya perpetual itu, artinya berkelanjutan. Jadi, ya itu. Akun persediaannya terus menerus secara berkelanjutan diupdate. Akan tetapi, berbeda dengan perpetual, periodik inventory system akan mencatat inventory-nya itu periode, berdasarkan periode, biasanya akan dipul di akhir periode pelaporan. Biasanya kan kalau perusahaan bikin tutup bukunya per bulan. Nah, itu nanti akan dicatat di akhir bulan pada saat tutup buku. Akan menjadi adjusting journal entry bagi perusahaan dagang yang menggunakan periodic inventory system. Ini salah satu yang khas juga dari perusahaan dagang. Kalau mungkin kalian kan waktu di perusahaan jasa, apa sih item-item yang disesuaikan yang perlu AJP, ada persedia, ada penyusutan, ada juga pemakaian suplais, ada juga penyesuaian atas biaya dibayar di muka dan lain sebagainya. Itu sama sebenarnya. Ada juga di perusahaan dagang. Akan tetapi bedanya ya ini. Bedanya penyesuaian terkait dengan persediaan-persediaan barang dagang. Nah, ini adalah langsung contohnya. Kita masuk ke bagian pembelian. Ini kita asumsikan dia menggunakan perpetual ya. Kalau perpetual, dia akan mengupdate selalu akun merchandise inventory-nya. Jadi, tujuan jurnal pada Januari tanggal 3 itu adalah pembelian persediaan. Beli persediaan pakai tunai. Berarti persediaannya nambah, asetnya nambah di debit, asetnya juga berkurang, kasnya berkurang di kredit. Sebesar Rp2.510. Kemudian, kalau misalkan di Januari tanggal 4 ada pembelian juga akan tetapi dilakukan secara on account. Kalau on account-nya itu berarti kan kredit ya. Kalau on account berarti merchandise inventory-nya di debit tetap ya. Aset kita nambah di kreditnya. Kreditnya itu kita punya utang, account payback. Terhadap siapa? Terhadap vendor kita, Thomas Corporation. Ini baiknya ditulis ya di sini. Kepada siapa? Thomas Corporation. Biar nanti kalau kita bikin subsidi dari Rager, itu akan mudah mengidentifikasi vendor-vendor kita. Nah, ini adalah contoh ya. Ini contoh daripada invoice. Ini ada Alpha Technology invoice-nya. Dia menjual kepada NetSolusi. Jadi di sini, vendor-nya adalah Alpha Technology. Sellernya Alpha. Purchasernya. Eh, sorry. Konsumennya adalah NetSolution. Di sini kita lihat mengordernya Januari tanggal 3. Kita lihat invoice-nya, tanggal invoice, tanggal penagihannya, tanggal 5. Kemudian terms-nya 2 per 10 dan per 30. Oke, kita lihat. Jadi di sini maksudnya apa sih? Terms 2 per 10 dan per 30 daripada invoice dari Alpha. Kita lihat kalender Januari. Transaksi atau invoice date ada di tanggal 5. Kemudian dia bilang, apa tadi? 2 per 10 dan per 30. Artinya 10 hari setelah transaksi. Apabila konsumen melunasi utang 10 hari setelah tanggal transaksi, maka mendapatkan diskaun sebesar 2 persen. Itulah 2 per 10. Nah, akan tetapi ada lagi kan 2 per 10 dan per 30. Artinya N per 30 ini menandakan bahwa transaksi ini judetnya adalah 30 hari dari tanggal transaksi. Jadi memang harus dirunasi 30 hari setelah tanggal 5. Pertanyaannya, sebenarnya 2 per 10 itu 10 harinya, apakah 10 hari kerja atau 10 hari biasa? 10 hari biasa saja ya. Kita tidak menghitung apakah hari kerja atau tidak. Jadi, kalau misalkan kita transaksi di tanggal 5, berarti kita hitung 10 hari setelah tanggal 5. Jadi, periode diskon terakhir ada di tanggal 15. Kalau sinet solusi melunasinya tanggal 16, tanggal 17, itu tidak dapat diskon lagi. Itulah arti 2 per 10 dan per 30. Nah, ini ada terkait dengan purchase return and allowance ketika kita ya, ketika kita menerbitkan debit memo, kita sebagai pembeli net solusi mengeluarkan debit memo. Berarti itu ada yang namanya retur. Returnya apa? Returnya adalah retur pembelian. Debit memo, kenapa sih dilakukannya retur? Dilakukannya retur? Ya, bisa karena barang yang dibeli tidak sesuai spesifikasi. Atau barang yang dibeli sudah kita terima, ternyata barangnya rusak. Nah, itu sebenarnya tindak lanjut daripada retur atau debit memo ini bisa banyak. Bisa ada pengembalian berupa uang, refund berupa kas, atau barangnya dibalikin deh. Barangnya dibalikin untuk reyang baru. Macam-macam sih. Nanti penyelesaian atas dari debit memo tersebut. Kita lihat debit memo dari net solusi yang ada di exhibit 5. Oke, ini ternyata dia ngembalikin 10 ya. Ngembalikin 10, harganya dulu, card-nya itu adalah 90. Jadi total yang dibalikin adalah 910 dikali dengan 90. Nah, bagaimana nih caranya? Maksim. Caranya adalah seperti ini. Kalau misalkan ternyata net solusi mengembalikan merchandise inventory-nya, si net solusi akan mencatat account payable pada merchandise inventory. Ingat, kenapa account payable-nya berkurang? Karena awalnya gini, kalau awalnya utang kita seribu. Dari seribu itu ternyata ada 900, itu barangnya jelek kita balikin dong. Kalau kita balikin, artinya utang kita tetap seribu enggak? Ya enggak, karena kan 900-nya itu jelek. Kan kita enggak mau bayar dong. Nah, sehingga debitnya apa? Debitnya adalah account payable. Utang kita harus berkurang. Kenapa harus berkurang? Karena barang yang jelek itu kita balikin. Gitu, enggak jadi kita beli. Ibaratnya utang kita kita anulirkan. Account payable di debit 900. Merchandise inventory yang awalnya jadi aset kita, karena kita balikin, eh berkurang. Berkurang di mana kalau aset? Di kredit. Gitu, seperti ini. Nah, ini ada contoh lagi. Kita beli ini awalnya. Beli pakai utang. Merchandise inventory pada account payable. Oke, nah ini seperti ini. Kita lihat di sini. Di sini sebenarnya pencatatan account payable-nya itu bisa dua ya. Bisa pakai net, bisa pakai gross. Kalau pakai gross, itu kita catatnya merchandise inventory pada account payable sebesar 5 ribu. Artinya nilai kotornya. Nilai kotor daripada utang usaha. Sebelum dikurangi diskon. Tapi ada juga pencatatan yang pada saat kita bertransaksi, kita sudah mengasumsikan bahwa kita dapat diskon. Padahal kan kita belum tahu kan apakah nanti kita bisa bayar di periode diskon atau enggak. Nah, itu adalah yang namanya net method. Jadi, di awal transaksi pembelian kita sudah mengasumsikan kita dapat diskon. Sehingga di sini kita enggak 5 ribu catat transaksinya. Tapi 4.900 yang bersih dari diskon. Karena diskonnya 2 persen, maka yang kita bayar hanya 98 persen. 98 persen, dikalikan dengan 5 ribu, sama dengan 4.900. Itu kalau menggunakan net method. Hati-hati, ilustrasi ini adalah menggunakan net method untuk transaksi pembeliannya. Nah, ternyata barang ada seribu yang dibalikin. Berarti account payable pada merchandise inventory seribu. Karena awalnya kita catat sudah bersih daripada diskon, maka seribu itu juga harus kita bersihkan dari diskon. 98 persen, dikali seribu, sama dengan 980. Oke, nah pada tanggal 12, berarti kan tanggal 12 itu ada di periode diskon ya. Kan tadi 2 persen 10. Jadi, masih dapat diskon kalau ngelunasinya 12 Mei. Nah, sebesar berapa kita lunasi semua account payable pada cash sebesar 3.920. Kenapa 3.920? Karena awalnya kita punya utang 4.900. Tapi ada barang yang kita balikin yang bersih dari diskon 980. Sehingga pas merunasi seperti ini jurnalnya. Oke, baiklah itu dulu video terkait dengan overview perusahaan dagang dan juga transaksi terkait dengan pembelian pada perusahaan dagang dengan metode perpetual. Terima kasih, saya akhiri videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.